Ini yang unik, Seth. Dari data yang ada, saya baca juga ya. Yang paling banyak tertinggi ini di Jawa Barat. Yang kedua, Jawa Timur. Ketiga, Jawa Tengah. Ini sepertinya di Pulau Jawa ini paling banyak perceraian. Ini kenapa, Seth? Kalau dilihat dari analisa ini, lebih banyak itu perceraian di Pulau Jawa. Kenapa? Karena mungkin di Jawa itu paling banyak informasi atau pembangunan atau gimana. Data yang lain itu menyebutkan Indonesia itu ranking 2. Negara paling tidak setia. Hah? Di Asia. Yang benar? Nomor satu Thailand. Ini Thailand kena pembangunan pertama. Ya karena interaksi mereka sangat bebas ya. Bukan karena penipuan. Suamiku atau istriku gitu. Nah, itu bisa jadi. Penipuan terjadi karena mungkin banyak yang referensi dari pandangan itu. Kalau nggak ngeliat, istrinya paling kantik. Yang menarik apa coba? Laki-laki itu visual. Emang godaannya di... Visual. Jadi kalau ngeliat cewek cantik itu dia punya fantasi yang lain. Tapi kalau wanita, godaannya di... Harta. Di kenyamanan. Nah, sekarang part yang nggak disukai sama wanita nih. Apa sebenarnya yang ideal bagi seorang wanita? Untuk penjaga perceraian. Perempuan itu sebetulnya mudah. Kalau kita tahu karakternya. Jadi kalau perempuan itu gambarnya gini. Perempuan itu punya fitrah. Fitrahnya apa? Nah, kita harus belajar. Oh, ternyata fitrah perempuan itu senang ngomong. Senang apa? Ngomong. Ngomong? Perempuan itu dalam riset Princeton University itu bisa mengeluarkan sampai 6.000, sampai 10.000 kata per hari. Per hari. Nah, api-laki kan kecil. 2.000, 3.000 atau di bawahnya. Nah, ketika kita menjadari itu kan artinya kita memahami bahwa perempuan itu senang ngomong. Ya, dengerin aja. Bahkan kuncinya sederhana. Kita kalau sudah menikah, sediakan waktu aja. Setengah jam atau satu jam untuk ngobrol sama pasangan kita. Pasangan kita akan membebaskan waktu 23 jam buat kita. Kita cuma butuh ngobrol satu jam doang. Dengerin aja. Ngomong. Terus bilang, Mbak Rove ini ada kerjaan. Ngomong gitu aja. Gampang kan? Dia cuma butuh didengar ya? Iya. Tapi ada juga wanita yang butuh didengar, butuh ditransfer. Itu yang... Setelah didengar, ditransfer. Oh, iya, iya, iya. Iya kan? Setelah didengar, ditransfer. Nah, insya Allah lebih diam. Tapi kan masalah gini. Kadang-kadang masalah transfer itu masalah sepele. Kita telah transform sama istri. Pernah ngalamin. Nah, itu kan. Karena nggak ada bridging komunikasi sama istri, akhirnya nyebabkan konflik. Dahsyat tuh. Pastinya nggak pernah ada transfer sama istri, Sal. Nggak. Karena ATM-nya dibawa. Udah dia bantai, Sal. Semua ya? Dia bawa. Tapi udah pembawa kejajan doang nih. Di not, di app on ya, semuanya. Password-nya, otorisasi, semuanya. Tapi kadang-kadang tadi masalah haspelnya bisa jadi besar karena nggak ada komunikasi sama perempuan. Yang pertama, memahami fitrahnya. Yang kedua, bagaimana cara menyikapi mereka. Mereka tuh ternyata mau didengar. Oh, ternyata mereka itu. Mau membutuhkan komunikasi di antara kita. Komunikasi tuh nggak jalan. Macet. Ayah tuh, itu bisa jadi masalah besar atau ada umat tangga. Komunikasi jalan. Yang penting bagi wanita tuh penting. Mereka punya hak. Walaupun misalkan dalam keadaan sangat susah ya. Nggak mungkin lagi kemarin ada pandemi. Banyak pengurangan kerja gitu. Istri tuh punya hak untuk tahu. Anto malah keren. Sampai semuanya dipegangan. Berarti kan nggak ada ketertutupan. Keterbukaan. Iya. Wajib taruh pakecualiannya. WTP. Pake udah hobi-hobi ya, Pak. Niti pake uang kantor. Selesai tuh. Itu udah bagus betulnya. Jadi artinya nggak ada tertutup. Nah, kadang-kadang yang dari sisi perempuan itu kan, perempuan tuh lebih fitahnya tuh lebih menggunakan perasaan. Makanya kalau dilihat itu feelingnya kuat. Suami selingkuh, tahu dia. Oh, sudah menutupi misalkan. Itu banyak kasusnya cerita kayak gitu. Atau antem lagi ke mal gitu ya. Perempuan tuh kan jalan aja. Itu betul-betul ada cewek cantik. Tahu istri kita. Hebat kan tuh. Instinct feelingnya kuat. Kadang ada cewek cantik, yang dilihat itu bukan cewek itu kalau wanita. Tapi dilihat suaminya. Apa respons suaminya? Tapi dia betul gitu. Iya. Dia lihatin kan gitu ya. Dia punya sudut mata gitu kan. Itu yang luar biasa. Makanya kalau perempuan nggak terdidik kayak gitu. Lebih parah lagi. Tadi kan kalau laki-laki harus terdidik, berarti perempuan juga harus terdidik secara maksimal. Karena kata rumah rusaknya peradaban itu karena rusaknya perempuan. Oh. Perempuan keluar rumah, buka aurat, berapa banyak pangfakuan yang hilang hafalannya. Nah, ingat. Alhamdulillah sekarang, apa namanya, jumlah yang mulai-mulai menjaga auratnya, menjaga ininya tuh udah mulai meningkat nih di Indonesia. Iya. Karena dakwah. Karena dakwah ya. Orang antum tahun kuliah itu 95 ke bawah itu kan jarang. Iya, iya, iya. Nggak, kan dulu waktu kita kecil orang tua itu kan kok pengen kita jadi dokter, apa jadi pilot, jadi segala macem gitu kan. Sekarang banyak orang tua punya cinta anak. Hapal Al-Quran. Kan unik ya, maksudnya ini sebuah progres ya. Itu dampak dakwah dari jaman dulu. Aduh, ngaruhnya sekarang. Makanya kalau resonasinya naikin terus ya, ngaruhnya nggak sekarang. Nggak denger data. Ini yang unik, Tad. Dari data yang ada, saya baca juga ya. Yang paling banyak tertinggi ini di Jawa Barat. Yang kedua, Jawa Timur. Ketiga, Jawa Tengah. Ini sepertinya di Pulau Jawa ini paling banyak perceraian. Ini kenapa, Tad? Kalau dilihat dari analisa ini, lebih banyak itu akan perceraian di Pulau Jawa. Kenapa? Karena mungkin di Jawa itu paling banyak informasi atau pembangunan atau gimana. Data yang lain itu menyebutkan Indonesia itu ranking 2 Negara paling tidak setia. Hah? Di Asia. Yang bener? Nomor 1 Thailand. Ini Thailand kenapa mereka bertambah? Ya karena interaksi mereka sangat bebas ya. Bukan karena penipuan. Suamiku atau istriku gitu. Nah, itu bisa jadi. Tapi memang di data itu, yang mengeritakan itu Indonesia. Kenapa Indonesia? Karena negara muslim yang terbesar di dunia itu. Artinya kan sorot matanya langsung dunia itu melihat kita. Iya, iya, iya. Iya, ngeri banget ya jadi hip-hop di figure. Iya. Tapi kalau antum baik ya diduplikasi baik juga banyak orang. Pasti. Amin. Jadi masalahnya mungkin karena kita itu terlalu bebas dalam berinteraksi aja sebetulnya. Gitu ya. Ya, reunian itu kan juga sarana-sarana untuk menunjang ya. DM-DM-an, cewek cantik DM. Memang gudul basur itu bukan hanya melihat yang fisik, yang maya juga sama. Apalagi kan namanya maya. Oh iya, iya. Gudul basur. Tapi maya milik rame-rame. Mau bisa dipakai. Oh gitu ya. Ini di apa namanya, kadang-kadang ya justru sesuatu kayak perceraian, perselingkuhan terjadi karena mungkin banyaknya referensi dari pandangan itu. Kalau nggak ngeliat, istrinya paling cantik. Yang menarik apa coba? Laki-laki itu visual. Emang godaannya di visual. Jadi kalau ngeliat cewek cantik itu dia punya fantasi yang lain. Tapi kalau wanita godaannya di harta, di kenyamanan. Tapi itu balik ke masalah pandangan hidup kok. Kalau pandangan hidupnya, dia punya prinsip, dia nggak akan berinteraksi. Dia batasi juga. Nggak follow. Jadi kalau istri kita solihai itu dia unfollow semua cowok-cowok ganteng, dia unfollow. Dia unfollow ustad-ustad. Biar follow juga. Ada juga yang ambil pendapat katanya istri ketika dia menjawab komunikasi. DM atau WhatsApp dari lelaki lain. Kalau tanpa izin suami, itu termasuk dalam perselingkuhan. Iya, bisa jadi. Walaupun untuk dagang gitu misalnya. Enggak, tergantung konten dan konteksnya. Kalau konten dan konteksnya itu mau bahas, nggak masalah. Tapi jangan juga di waktu-waktu jam 1 malam. Nanyain harga ini berapa kan nggak. Kalau beda negara gitu. Nah itu kan harus tahu juga jamnya. Ini kayak saya kan ada jam 2 jam. Ada waktu KL, waktu Jakarta. Itu kan bisa tahu. Sekarang lo canggih kok. Pinter. Makanya sampai aplikasi aja bisa jadi. Oh, maksudnya ada istri di KL? Ada. Oh, ada. Ini ikut. Ini ikut. Jadi pemahaman kita tentang interaksi itu kita bingung. Akhirnya kita menganggap bahwa semua interaksi sama perempuan salah. Padahal nggak ada masalah. Kalau ada konten dan konteksnya. Karena nanti kan muncul selinggu itu kan karena konten dan konteksnya sebetulnya. Kalau Mas Hari W.A. Nan sama cewek cantik. Tapi memang ada urusan kerja. Dan jamnya kan pasti. Kalau istri itu detail biasanya. Lihat jamnya ini jam berapa. Nah itu kan. Isi teksnya apa. Itu dilihat. Oh, detail. Ada timelinenya gitu. Iya. Kalau jam-jam umum, kontennya umum, ya nggak masalah. Iya, benar-benar. Mereka punya di belakangnya ada yang kerja analitik. Nah, apa yang mesti untuk menyenangi pasangan? Suami harus ngapain ke istri, istri harus ngapain ke suami. Yang bikin pasangannya itu kemudian rasa nyaman selalu sama pasangan. Pertama, supaya kita nyaman dengan pasangan kita itu, tadi kita harus di dalam hati kita itu harus punya ruang. Ruang cinta, ada ruang sabar, ada ruang ikhlas. Itu ketika dibutuhkan itu ngalir aja. Jadi ketika istri buat salah, kita kasih maafnya. Bukan kasih marahnya. Kita juga sama, ngasih tau sama istri. Kalau ini yang dijelaskan oleh Abdullah bin Mas'od ya. Jadi kata Abdullah bin Mas'od ya. Aku kalau sedang marah, kamu tolong diam. Sampai marahku selesai. Dan begitu pun juga aku. Ketika kamu marah, aku diam. Nah, ketika kamu sudah marahnya selesai, cinta itu akan datang lagi. Kan orang marah itu cintanya hilang dulu tuh. Tersaat ya. Beda kalau yang pacaran ya. Kalau udah nikah kan, ketika marahnya hilang, cintanya datang lagi. Kadang-kadang abis marah itulah akur lagi, akrab lagi. Wah iya, langsung liat. Malam Jumat gitu ya. Marahnya selesai, tiba-tiba gitu ya. Malam Jumat ternyata kayak gitu. Iya, tapi itu betul. Nah, tau kata mawadah? Dalam Al-Quran ada kata mawadah. Mawadah itu jima. Mawadah itu jima? Jima. Itu dijelaskan oleh Imam bin Uqoyim. Memang itu elemen penting ya? Penting itu. Penting. Ya baik laki-laki umpah perempuan. Nah, kata Ibn Uqoyim, Tidak akan, Segala jenis penyakit prasangka fisik itu akan hilang dengan menempelkan dua hati dan dua tubuh. Hmm, iya, 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 iya. Itu mawadah, makanya. Itu mawadah setiap suami kalau ngambek, nikah sih, mawadah selesai. Mawadah. Makanya saya bisa nganalisis mana orang yang belum nikah. Kayak tadi malem ada pemuda itu yang bareng kita belum nikah. Kelihatan. Gak ada mawadah di situ. Kelihatan lagi gimana sih? Kelihatan. Dari gasurnya, dia, Biasa, orang-orang sudah menikah atau mawadahnya ada tuh, Dia tuh lebih tenang. Hmm. Biasanya ketenangnya tuh kalau, Nah, dia kalah, Apa, kalah, Apa namanya, Kalah kekuasaan dengan istrinya. Nah, itu biasanya beda. Tapi kalau, Kalau sesuai dengan saya tadi itu mau tenang. Kayak Antung, tenang. Anak tenang. Gak gelisah. Kalau, Oh, dia kelihatan gitu. Masuk percikilan, Mana belum nikah nih? Matanya, Kemana-mana. Itu biasanya gitu. Nah, Ya, kita kan lihat kemana. Iya, iya, iya. Benar-benar. Tapi kalau kita sampai tergoda, Rasul punya tipsnya. Apa itu? Rasul pernah melihat perempuan, Waktu itu di jalan. Cantik. Ungguh dulu basur. Rasul kemudian lari ke rumah, Umur Salamah. Dan kemudian berhubungan badan. Mawadah tadi. Setelah itu, Beliau keluar. Ditanya sama sahabat, Rasul, kenapa? Kalau terburu-buru masuk, Aku kasih nasihat kepada kalian, Apa yang di luar, Sama yang di dalam, Isinya sama. Pengenjing aja karena beda. Iya. Dan itu di riset juga ternyata. Semuanya sama. Makanya, Kalau punya orientasi nikah lagi itu, Orientasinya bukan karena masalah itu. Tapi karena masalah, Misalkan, Ingin mencetak keturunan yang banyak. Kan tujuan pernikahan itu, Punya banyak keturunan. Iya, iya. Di antara yang paling besar itu. Umar bilang, Sampai aku tuh gak mau nikah, Kecuali karena, Aku ingin punya anak, Yang senantiasa berzikir dan sholat di hadapan Allah. Umar itu. Gak mau nikah dia, Tapi karena tadi tujuannya mulia, Ya udah, Dia nikah. Berarti kadang-kadang suami yang selingkuh itu, Adalah dia tertipu oleh packaging. Karena isinya sama gitu kan. Mindset. Mindset dia terhadap, Lawan jenis itu. Itu karena faktornya banyak juga tuh. Bener. Pertama karena visual, Ditambah kondisi kita sekarang, Semuanya kan materialistik ya. Maksudnya, Lihat aurat muda. Bilam porno, Kita tuh kan ranking dua. Dunia. Indonesia! Iya. Setelah Rusia. Pengakses situs porno. Makanya kan kemarin info itu kemarin ngeblokir. Ini unik juga ya, Kecuali pake VPN. Antep tau. Kan, Menterinya yang bilang. Oh iya. Rusia itu juga produksi, Dan juga mengkonsumsi ya. Kalau Jepang, Memproduksi, Tapi gak mengkonsumsi. Iya kan? Karena kan, Mereka gak suka. Indonesia gak produksi, Tapi mengkonsumsi. Iya. Dan itu yang membuatkan, Sebetulnya, Bukan jatuhnya ke, Masalah zina saja. Tapi ternyata itu bisa kriminalitas. Pemerkosaan mana-mana. Ada yang, Guru perkosa anak. Anak didiknya. Ayah perkosa anak kandung banyak. Ada tuh di salah satu wilayah di Jawa juga. Wah itu tuh, Banyak kan, Ini depan. Karena visual. Nah makanya, Godol basur yang, Poin pertama itu, Belum sampai ke sana. Nanti kita basuh, Ada 4 SKSnya. Panjang sebenarnya. Nah itu dari sisi laki-laki, Apa yang dilakuin. Nah, Treatmentnya kepada wanita, Bukan gimana? Belanjain. Treatmentnya? Didik. Didik, Coba dikasih, Quality time. Satu minggu sekali. Ngaji bareng. Atau sebelum tidur deep talk. Oh justru sebenarnya yang penting itu, Ilmu. Iya mau ngaji bareng. Ilmu yang pertama, Kemudian komunikasi. Iya deep talk itu, Sebelum tidur. Sebelum tidur. Kan kalau punya anak, Kan susah komunikasi. Nah, Anak-anak tidur, Kita ngobrol. Enak tuh. Dari ngobrol lanjut. Nah gitu. Banyak yang habis ngobrol, Tidur. Karena capek. Banyak ngobrolnya. Ketiga, Dibelajain. Belajain tuh aja. Paling seneng wanita. Seneng. Makanya gini, Ada yang nanya, Salah satu guru saya bilang, Kalau, Perempuan tuh kesenangannya apa? Kalau laki-laki dikasih bidadari di surga. Kalau perempuan apa? Kira-kira menurut saya, Perempuan kan gak terlalu kayak, Gak teriming-iming om bidadara kan? Iya enggak. Apa yang disenangi dunia sama nanti di akhirat? Apa? Ini dong, Apa namanya, Ini dong, Tas-tas gitu. Shopping. Shopping. Nanti di akhirat juga shopping juga? Dikasih supermarket yang luar biasa besar. Sama Allah. Belanja sepuasnya. Karena tuh keinginan mereka. Sama. Kata gururannya gitu. Jadi, Sepuasnya, Bawa aja ya. Silahkan beli. Gak usah bayar. Dia bukan beli namanya, Itu mah minta lebih. Keminta itu. Gak disediain. Kan, Oh ini warnanya kurang ini. Kayak gitu kan, Kalau perempuan kan lebih, Lebih, Feeling-nya lebih main. Kalau kita kan sama aja, Tas-mur, Sewak. Udah bisa dikendong. Kalau perempuan tuh, Ah ini warnanya. Makanya yang dijual di pasar tuh kan, Warna-warni kan. Beda-beda warna, Beda. Teman-teman, Pertama ajak dia, Kajian ilmu, Biar lebih. Faham. Jadi, Suami istri tuh ngapain. Kedua, Banyakin komunikasi. Nah, Ketiga, Jangan lupa untuk di, Belanjain. Banyak yang mau ngubah, Wanita gini, Pengen yang pertama, Dibelanjain dulu, Baru mau dia dijakin ke kajian ilmu. Ya tinggal mix ini aja, Bermain aja, Mix and mix aja. Mungkin dengan dibelanjain, Dia mau dijajikan. Tapi sehususnya, Laki-laki, Oh ini matre. Padahal ya enggak sih. Emang tugasnya laki-laki. Tapi gini, Laki-laki tuh sebetulnya, Cari nafkah itu, Dia otomatik. Dia itu otodidak, Yang ngelamat masari tadi. Jadi sebetulnya, Allah tuh ngasih akal sama laki-laki itu, Untuk, Sembilan pemikiran, Satu perasaan. Jadi otak tuh mikir. Kalau udah nikah, Pasti jualan. Jualan apa? Jual diri bisa. Jual potensi diri. Oh iya, potensi diri. MC being MC. Ajar, Itu kan jasa semua. Nah bisa jadi, Dengan fitrah itu, Sebetulnya emang laki-laki tuh, Ketika keluar itu, Pasti, Pasti dapet. Cari survive ya. Oh iya. Punya survival kitnya, Emang udah diplan sama Allah ya. Laba-laba aja, Dikasih aja. Laki-laki keluar. Jadi laki-laki keluar. Burung aja pergi, Pagi pulang malam, Dapat. Yang penting mau keluar dulu, Nyari kan gitu. Oh iya. Keliling, Hijrah. Kalau wanita, Apa yang mesti dilakukan pada suaminya? Wanita itu dikasih, Fitrahnya itu feeling, Lebih kuat. Sembilan perasaan, Satu pemikiran. Makanya cepat baper. Nah salahnya itu sekarang ketuker. Cowok cepat baper. Oh iya gitu. Iya banyak itu. Oh iya. Nah dengan fitrah itu sebetulnya, Itu sangat penting dan digunakan untuk ngurus anak. Coba. Kalau laki-laki ngurus anaknya tuh, Emang-animal cepat gak cocok. Gak cocok. Karena bukan fitrahnya. Kan mikirin, Ini kalau anak-anak ini, Kenapa ini kan? Ya iya. Saya langsung mikirin nih, Wah harus dikemana ini? Makin nangis. Tapi zaman anak-anaknya kecil sih, Saya tuh suka gak sepakat. Kalau saya kan anak-anak tuh suka, Saya aja action gitu ya. Panjang ayunan gitu sih, Apa tarik-tarik gitu. Anaknya ketawa-tawa aja. Takutnya, Ah aja aja anaknya gitu. Tapi kan seru gitu. Itu memang berbeda acara didik aja. Tapi gak lama kan gendongnya. Eh gak lama sih. Tapi perempuan bisa kuat. Itu tuh amazing ya. Ya makanya. Amazing safa dari sekarang. Kalau sekarang, Apa yang harus dilakukan istri terhadap suaminya? Yang bikin suaminya tuh stay, Gak nengok kemana-mana. Nyaman sama dia gitu. Apa yang dilakukan sama dia? Kalau, Jadi urusan kasur misalkan ya, Satu. Diantara yang buat nyaman istri kasur, Suami kasur. Jadi bahkan, Para ulama itu, Ada namanya Imam Jalalun Asyuyuti, Nulis kitab namanya Gonsu. Itu, Seni Bercinta. Wah, Itu aja judulnya yang nulis ulama, Bayangin. Nah disitu dijelasin, Mohon maaf, Kata-katanya agak, Kurang bagus, Tapi memang itu harus, Dilakukan apa? Jadi pelacur di dalam kamar buat suaminya tercinta. Dandan terbaik, Itu hebatnya tuh, Harus jadi seperti itu. Harus dandan juga gitu. Kalau tadi memang sampai di luar, Di kamar dia harus bisa, Karena, Jangan sampai pelacur lebih bagus daripada istrinya kan gitu? Iya. Dan memang kalau laki-laki itu kan, Gak usah pakai teori ilmu sex education ya, Kayak gitu kan alami ya, Instinknya ke luar. Cuman di dalam islam, Ada batasannya misalnya, Tidak boleh dari belakang dan seterusnya, Itu kan ada dikasih batasan. Tapi, Itu untuk apa? Untuk menguatkan cinta tadi, Supaya makin erat. Istri senang, Oh ternyata gue dipakai nih gitu. Dan, Suami gue gak kena mana-mana. Di sini. Sama aja, Ketika sudah disalurkan, Kita keluar lihat perempuan lain, Biasa aja. Oh sebenarnya lebih mudah. Lebih bikin suami untuk stay itu, Lebih mudah sebenarnya. Kasi jatah. Nah, Ini banyak yang curhat, Oh kita kerja, Ustaz gak bisa, Ngelayanin suami. Ya ini suami cari yang lain. Makanya ketika datang ke hadapan saya begini, Mbak, Mbak salah. Mas, Mas juga salah. Kenapa? Masnya cari yang lain. Untuk memosok, Istri saya, Ustaz gak ngasih jatah. Karena urusan kasur yang sepalanya tadi. Istrinya capek nyari duit kerja di luar. Nah, Sebetulnya solusinya gampang. Yaudah, Kalian berdua aja. Di jadwalin kalau bisa. Seminggu sekali, Jam berapa. Kalau capek kan, Bisa diatur gitu, Di planning. Itu urusan kasur, Supaya nyaman. Urusan dapur, Istri pasti otomatis masak. Otomatis masak itu, Naluri ya. Tapi kita juga bisa nuntut. Wah, Ingin chef, Itu yang masak enak gitu. Enggak. Bahkan kita juga diminta oleh Rasul, Untuk, Berbohong. Kalau misalnya, Makanan istri gak enak. Untuk menghormati. Untuk ada banget, Tidak boleh dicela, Itu makanan. Karena hukum benda itu kan, Mubah. Boleh. Kita malah harus, Ber, Apa ya namanya, Bukan berbohong. Beracting ya. Beracting ya. Ilmu acting dipakai, Dapur. Bukan dapur, Kasur, Sumur. Tentang pengurusan rumah. Itu, Sebetulnya, Istri itu otomatis, Capek. Tapi ketika kita bisa, Bisa, Mengelola hati mereka ya, Capek itu hilang. Yang ada adalah cinta. Memutuh pengorbanan ya. Capek harus ditekankan. Tapi yang harus ditekankan tadi. Asal, Disaranya ada God, Ada Allah di situ. Oh, jadi kayak segitiga itu kemana? Segitiga. Allah, Rasul, Di bawahnya suami istri. Ketika ada masalah, Konflik, Itu gak head to head. Ngaduin sama Allah. Maksudnya, Ngeliat apa yang dilakukan Rasul, Maksudnya, Ngeliat sama Allah gitu ya? Iya. Segitiga. Udah, Sebenarnya itu aja jadi penggangan. Masalah tadi sebegitu banyak, Sedangkan karena tadi, Tidak ada Allah di dalam rumah tangga kita. Karena berarti mencari patokan, Atau pola-pola, Sesuai, Ilmu yang dimiliki, Padahal pakir ilmu. Iya. Yang tugasnya nafkan, Yang merintahin Allah, Surat Al-Baqah 233. Yang merintahin istri jadi, Taat, Koninat, Konitatun, Solihatun, Itu, Surat Anissa. Allah yang ngasih tau. Nah, Kalau kita gak tau kan, Bingung kan? Mau gimana nih tugas istri, Tugas suami, Gak bisa nenangin suami, Kan gimana? Sebenernya mudah ya, Mudah. Kalau itu dijalanin. Jadi, Samina Watona itu, Sudah jalanin aja dengan ketahatan. Jadi sebenernya kita udah dikasih buku panduan, Mau gampang jalanin, Baca aja udah gitu kan. Baca aja, Ikuti, Jalanin gitu. Kalau kita ngasih baca, Ikut, Ikut, Kajian parenting aja, Selesai kan? Sekolah, Harus sekolah. Harus sekolah ya. Saya buat, Buat sekolah pernikahan Nubuah itu, Udah seribu orang alumnunya. Dan saya riset, Dengan pembekalan itu, Justru pernikahan mereka jauh lebih kuat. Lebih kuat. Berarti memang kajian seperti Nat, Dilebih banyakin teman-teman semuanya. Informalkan. Terutama di Pulau Jawa, Yang angkanya paling banyak ya. Mudah-mudahan, Ini baru satu sesi nih, Dimana tentunya, Beliau ini ke Malaysia dulu ya, Untuk, Apa namanya? Menggelar apa nih? Apa? Ambil gelar apa? PSD. PSD? Ambil ini juga? Agama atau pernikahan? Risetnya, Pendidikan pernikahan. Pernikahan juga? Pendidikan. Tapi basicnya pernikahan. Eh, pendidikan. Pendidikan. Jadi, Bridging dari pendidikan ke pernikahan. Jadi, Supaya terbina lah. Udah, Rencana bakal sampai S2 atau S3? Ini S3. S3, S2 udah selesai. Terima kasih waktunya, Masya luar biasa. Ini tentunya juga, Menambah ilmu buat kita. Santai, Tapi tentunya juga memudahkan. Nyatanya, Nggak sulit juga, Kalau kita punya niat ya, Untuk pertahan ke rumah tangga. Nah, Untuk teman-teman yang merasa, Ada part-part yang dirasa. Bermanfaat, Monggo silahkan di edit, Digunting, Disebarin lagi buat, Apa namanya? Memberikan, Manfaat buat yang lainnya, Monggo saja. Nggak ada masalah. Terima kasih. Jangan lupa untuk follow, Aku di Instagram dari Ustadz, Yaitu, Akbar Nazari Muhammad. Apa? Youtube? Youtube. Akbar Nazari Muhammad juga. Sama juga. TikTok? Sama. Sama? Iya, iya, iya. Nggak cuma yang lain? Enggak. Terus, Gundala 2 kapan? Oh, bukan Nabi mana ya? Bukan, itu kakak saya. Oh, kakaknya, iya. Nah, teman-teman aja, Jangan lupa follow Instagramnya. Sampai ketemu lagi cerita yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.